Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, semoga Tuhan memberimu damai di pagi ini. Pagi ini kita diajak untuk merenungkan satu hal dari sabda Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Mateus bagi kita. Tuhan bersabda kepada para muridnya, Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mendengar kata-kata ini, gemparlah para murid. Kemudian para murid berkata kepada, Tuhan, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Rupanya para murid menjadi begitu khawatir. Mereka menjadi ragu-ragu, menjadi cemas. Mereka merasa bahwa usaha dan perjuangan mereka untuk percaya kepada Tuhan untuk mengikuti Yesus adalah sia-sia saja. Hal ini tampak dalam tanggapan Petrus terhadap Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Di hadapan para murid dan kita yang mendengarkan sabda Tuhan ini, Yesus berkata, Barangkali bagi manusia hal ini tidak mungkin, Tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Analogi yang dipakai oleh Yesus membandingkan antara Sikap dan tindakan seekor unta Dan sikap dan tindakan orang kaya Memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap dasar manusia dalam menanggapi kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa unta adalah seekor binatang yang seringkali dipakai manusia untuk memikul beban yang berat atau mengangkut barang yang banyak. Untuk mengangkut beban yang demikian beratnya, Tentu unta harus menghabiskan energi begitu banyak, Menguras tenaga, Dan juga dia membutuhkan kekuatan yang luar biasa besar Untuk menahan beban yang begitu berat di atas punggungnya. Rupanya Yesus melihat cara orang memperlakukan unta pada saat dia melewati satu tempat yang sempit, Tadkala dia sedang memikul beban yang berat. Untuk melewati lorong yang sempit, Gang yang kecil, Yang dilambangkan dengan lubang jarum, Tentu sebagian besar beban harus diturunkan. Agar unta dapat melewati lorong itu dengan bebas, Dia bisa sampai di tujuannya dengan selamat. Pemilik unta sendiri harus rela untuk melepaskan sebagian beban, Agar unta dapat menyeberang, Melewati gang yang sempit itu. Jika tidak, Maka unta akan tertahan. Dia tidak bisa melewati jalan dan gang yang sempit itu. Hal ini berbeda karakter dan sifat dari orang kaya. Orang kaya atau pada umumnya manusia, Manusia tidak akan berani untuk meninggalkan segala kepemilikannya, Meskipun kepemilikan barang dan uang yang dimilikinya, Bukanlah satu-satunya sarana yang bisa menghantar dia untuk mengalami kebahagiaan. Sementara unta, Mungkin dia akan merasa bahagia bila beban itu harus diturunkan, Bila beban itu harus dikurangi, Selain dia mudah untuk melewati, Tetapi justru dia mengalami kebahagiaan karena apa? Beban dikurangi, Beban diturunkan. Lain lagi dengan manusia, Yang disimpulkan melalui orang kaya ini, Dia akan mengalami kesedihan, Dia akan memaksakan diri, Dan semakin ia memaksakan diri untuk membawa semua barang yang dimilikinya, Dia harus menghabiskan energi, Menghabiskan biaya, Dia akan kecewa, Dia akan menyesal, Dia juga akan mengalami ketakutan, Mengalami kesedihan. Karena itu, Amat tepat Yesus mengatakan, Lebih mudah seekor unta Masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan alam. Kegembiraan unta adalah, Melepaskan dan mengalami kebebasan, Mengalami kebahagiaan karena beban itu ringan. Sementara, Orang kaya sebaliknya, Semakin dia memaksakan diri, Untuk memiliki begitu banyak kepemilikan berupa barang, Uang dan sebagainya, Dia akan mengalami kecemasan, Ketakutan, Kegelisahan, Dan itulah yang akan mendatangkan ketidakbahagiaan. Unta justru melepaskan, Dia merasa ringan, Bebas, Dan mudah melangkah, Sementara manusia, Dengan melepaskan, Dia merasa berat, Sedih, Kecewa, Dan bahkan juga, Mungkin dia akan bisa menjadi orang yang marah. Bapak ibu saudari saudara yang terkasih, Pernyataan Yesus ini, Menimbulkan reaksi juga dari Petrus. Petrus berkata kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau, Jadi apakah yang akan kami peroleh? Petrus melakukan perhitungan untung rugi, Karena dia telah meninggalkan rumahnya, Saudara saudarinya, Bapak atau ibunya, Anak-anak atau ladangnya. Namun kemudian, Yesus memberikan pernyataan seakan-akan mematakan harapannya. Ia mulai ragu-ragu terhadap Yesus, Yang memberikan harapan janji tentang kebahagiaan, Janji tentang kerajaan Allah, Yang memberikan kebahagiaan bagi manusia. Namun Yesus memberikan tangkapan kepada Petrus, Jika setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, Saudara saudarinya, Bapak atau ibunya, Anak-anak atau ladangnya, Akan menerima kembali seratus kali lipat, Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kecemasan dan kegelisahan akan apa yang kita miliki, Akan mendatangkan ketidakbahagiaan bagi diri kita sendiri. Kurangnya rasa syukur kita atas apa yang kita terima dari Tuhan, Dan atas apa yang telah disediakan Tuhan dalam hidup kita, Membuat kita menjadi orang yang egois, Orang yang tidak memiliki rasa terima kasih, Atas segala sesuatu yang kita peroleh begitu banyak dalam hidup kita. Dan benar bahwa Tuhan mengatakan, Kamu akan menerima kembali seratus kali lipat, Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Dalam hidup sehari-hari, Tuhan memberikan begitu banyak kepada kita. Ladang, Rumah, Saudari-saudara, Bapak atau ibu, Anak-anak, Dan memang kita menerima, Seratus kali lipat lebih banyak, Dan kita, Mendapatkan kebahagiaan itu. Ada cukup banyak orang, Yang ketika berada di luar kampungnya, Jauh dari keluarganya, Sanak saudaranya, Atau juga tidak jauh dari ladangnya, Dia mendapatkan begitu banyak yang diberikan Tuhan. Entah di tempat perantauan, Di tempat kerja, Tetangga, Di tempat lain, Yang sebelumnya tidak dikenal. Tetapi orang-orang itu, Begitu baik memberikan perhatian. Kadang-kadang orang memberikan tumpangan kepada kita, Ketika kita tidak memiliki rumah, Mereka bisa memberikan tumpangan kepada kita, Lalu kemudian juga mereka bisa memberikan ladang kepada kita, Di tempat perantauan, Entah untuk berkebun, Entah untuk membangun rumah. Mereka juga menjadi ibu dan bapak kita ketika kita mengalami kesulitan, Ketika kita mengalami sakit, Ketika kita mengalami kelaparan ketiadaan uang, Mereka membantu kita. Bahkan kita jadikan mereka sebagai saudara-saudara kita sendiri, Ibu dan bapak kita sendiri, Saudari dan saudara kita sendiri. Kita memperoleh kembali seratus kali lipat, Tuhan tidak pernah berkata bohong. Dan kita memang memperoleh kebahagiaan, Meskipun jauh dari orang tua, Jauh dari sana keluarga, Jauh dari kampung halaman kita, Ladang kita, rumah kita, Tetapi dimanapun di sudut dunia ini, Tuhan telah menyediakan begitu banyak untuk kita. Perlukah kita melakukan perhitungan untung rugi seperti yang dilakukan oleh Petrus? Sadarkah kita bahwa Tuhan itu menyediakan begitu banyak rahmat yang kita terima dari hari ke hari, Dari waktu ke waktu dalam hidup kita? Satu hal yang patut kita refleksikan, Bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk percaya pada dia. Kita perlu percaya pada Allah sebagai sumber kebahagiaan hidup kita. Dan untuk bisa sampai percaya pada Allah sebagai sumber kebahagiaan kita, Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tidak perlu takut kehilangan. Kehilangan orang tua, Kehilangan pekerjaan, Kehilangan sanak saudara, Kehilangan tempat tinggal. Karena begitu banyak orang yang akan memberikan perhatian juga kepada kita. Yang kedua, Kita juga belajar harus melepaskan, Menanggalkan segala sesuatu yang seringkali membelenggu kita, Yang seringkali membuat kita tidak bebas. Sifat-sifat dasar kita yang sering merugikan, Atau merusak relasi kita dengan Tuhan, Dengan sesama, Tetapi kadang-kadang juga merusak relasi dengan diri kita sendiri. Kita perlu lepas bebas untuk memiliki Tuhan. Terutama Tuhan yang terus-menerus mencintai kita dari waktu ke waktu. Sikap egois akan membuat kita menjadi tidak disukai. Ketika kita merasa diri benar, Atau menumbuhkan sikap benar sendiri, Maka kita akan dicauhi. Ketika kita menjadi sombong, Kita akan dikucilkan. Ketika kita berlaku kasar, Berlaku tidak adil, Berlaku tidak jujur, Maka kita akan dijauhi oleh orang lain. Tuhan mengajak kita, Agar kita, Terus berbesar hati percaya kepada Dia. Kita perlu menanamkan rasa syukur yang mendalam, Atas segala sesuatu yang telah kita terima dari Tuhan. Semoga bacaan hari ini membantu kita, Untuk menumbuhkan, Iman kepercayaan kita, Iman kepercayaan kita kepada Allah, Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus mencintai kita, Dia terus menjaga kita, Dan merawat kita dari hari ke hari. Dan kita tidak perlu cemas dan gelisah, Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri, Jangan cemas akan apa yang akan engkau pakai, Akan apa yang akan engkau minum, Akan apa yang akan engkau makan. Segala sesuatu akan disediakan Tuhan bagimu, Dan segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Dan dari sekarang, Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Semoga kita menjadi orang yang percaya, Dan tetap setia kepada Tuhan dalam hidup kita. Amin.